Intro Halo Pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Bumia kita produksi VOA Yang kali ini kami bawakan dari sebuah suasana acara yang spesial Saya Aryat Nebudianto Saya Stella Nau, saya dan Anu saat ini berada yang namanya di Pesta Rakyat Indonesia di Washington Untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, Nina Masih, yang ke-70 pemerintahan Nah ini adalah sebuah suasana yang dinantikan oleh warga, gak hanya warga Indonesia Tapi juga warga Amerika Karena saya tadi melihat banyak banget setelah disini orang-orang Amerika ya Itu pada terkesima dengan tari-tarian yang dibawakan, dengan musik-musiknya, ikutan joget Makanannya, kalau kelihatan di pemirsa ya, di san-san makanan yang ada di kelas Rupi Pesta Rakyat ini Itu rame antrian Nah sebetulnya ini memang bisa dibandingkan dengan perayaan kemerdekaan Amerika 4th of July Ini surasan ini beda sekali Dan mungkin itu yang dicari oleh orang-orang Amerika Karena kalau 4th of July itu biasanya kita berbekiwan gitu ya Sama orang-orang yang dikenal, nonton kebang api Kalau ini kan semua orang yang gak dikenal ngumpul Mengenal, ngobrol, cerita Mengenali, mengenali, afi bagaimana ketika mereka berada di tanah ini Saya suka, saya tidak sabar berada yaitar yang terutindah Oh, oke Kurasaan, ya, dan sayamengerikan perja peperman yang baru terjadi Ya, 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 ya Ya It's really different for me Since I'm both Indonesian-American So it brings me back home So you were born here? Yeah, I was born here I lived in Indonesia for two months It was a long time ago So I was walking around And I only kind of remember Some of the words But one of the ones I really remembered Was God of God I was like, I'm going to get that one Yeah, so I've had rendang beforehand And then I was trying out With the stuff here So it's like tuna patty Kind of thing from over there Sauté What do you think? It's all delicious And like the coconut drinks Delicious Feel it already I'm going to go into like a food bomba Nah, dari sini saya dan Stella Ingin mengajak Anda Untuk berkunjung ke negara bagian Ohio Tepatnya di Lancaster ini Ada dua orang Amerika Mereka adalah suami istri Mempunyai sebuah pabrik Yang namanya Land Fabric Dua orang Amerika ini Mereka memproduksi Atau pendistribusi batik indonesian Oh, wow Kalau gitu langsung aja Pemirsa kita kenalan dengan Di rumah yang berdiri Sejak abad ke-19 ini Kita seolah menginjakan kaki Ke satu sudut Indonesia Land Fabrics Merupakan produsen Dan penyalur batik Untuk pangsa pengrajin quilt Selimut perca Yang sudah menjadi tradisi Amerika Sejak masa kolonialisme Inggris Perkenalan Deborah Lund Dan Michael Marufka Dengan batik Berawal dari proyek Yang ditugaskan oleh Robert Kaufman Fabrics Perusahaan penyedia tekstil Bahan quilt Untuk tingkat peritel Dan produsen Kita sangat mengenai Seperti di Amerika Mengapa batik Yang dikenal bercorak ramai Dan warna-warni Populer di kalangan seniman quilt Pasangan yang sudah 30 tahun Malang melintang Di dunia seni quilting Dan pewarnaan tekstil ini Memang tidak mengambil Pola batik tradisional Ideas untuk desain Terus dari Mereka mencari Bersama saya Atau saya Mencari buku Atau Imajir Untuk di inspirasi Kita sering menggunakan Imajir dari Bukit Geometrik Kita mencari Variety Dan juga Apa yang Tiada yang Tidak ada Setelah bekerja sama Dengan sejumlah Produsen batik besar Michael dan Deborah Kini bekerja dengan Batik pria tampan Di Sukaharjo Solo Yang memproduksi Lebih dari 90 ribu Meter batik Per bulan Sebagian besar Untuk diekspor Ke Amerika Dan Eropa Selain lewat online Pengrajin juga bisa Membeli batik langsung Di studio Lan Fabrics It's little pieces Of fabric colors So I use it on flowers And birds And things like that For apik It was just beautiful And I love the fact That it doesn't rattle It doesn't shrink And I don't have to Iron it I actually know That a lot of it Originate from Indonesia Just because my sister Works here But it's interesting I've gone on the Websites And I've seen the blocks You know The printing Teknik And it's just so amazing Tapi tekstil Bukanlah satu-satunya Kecintaan Deborah Dan Michael Selain membantu Batik pria tampan Mendirikan pabrik Yang lebih ramah lingkungan Dan memperhatikan Kesejahteraan karyawan Pasangan ini juga Mendirikan perpustakaan Gratis Ganesa Di Sukoharjo Yang kini sudah Mempunyai lebih Dari 8 ribu Anggota Dari Lancaster, Ohio Tim VOA Nah pemirsa Tadi Anda sudah melihatkan Bagaimana produksi batik Yang disediakan oleh Lan Fabrics Betul Jadi ternyata Banyak sekali Pengrajin quilt Atau selimut tampal Di Amerika Serikat itu Yang menggunakan batik Saya gak nyangka Dan itu cukup menampar Kayak anak-anak muda Seperti kita ini Yang mungkin Kurang begitu mengenal Bagaimana proses Pembuatan batik Nah kalau gitu Sebelum kita Ini ya Istirahat pemirsa Kita tanya dulu Sama beberapa Anak muda Indonesia Yang mungkin lahir disini Were you guys born here Or born in Indonesia I was born here You're born here What about you Amerika America America Yeah So do you guys know What kind of celebration Today is Yeah Indonesia Independence Day Have you had Indonesian Independence Day in Indonesia before? No, I haven't been to Indonesia. Yeah? Didn't have I? No? Nope. No. What about the traditions? Like, do you know anything about the flag ceremony and things like that? I'm not too sure. All I know is that we were colonized by Holland, and that's it. And we got our independence from them. What do you think about Indonesia? Oh, it is. It's good. I visited a few years ago, and it's doing nothing but growing and getting, like, better conditions, too. But yeah, I have a lot of family there, too. So, like, a lot of them, they love it. And, like, I wish I could be both here and there. Semoga aja dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya. Semakin merekatkan warga semakin sering orang Indonesia ketemuan, gitu. Dan semakin meningkatkan keinginan anak-anak muda ini, khususnya yang lahir di sini, berkunjung ke Indonesia. Atau mereka membuka lapangan kerja buat warga Indonesia yang ada di sana, gitu. Betul, iya. Kita istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap lanjut. Dunia kita.